Semenjak pandemi COVID-19 melanda, membuat tatanan pendidikan berubah. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kini pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk itu, guru dituntut lebih kreatif dalam mengajar. Secara teknis, sekolah-sekolah sudah mampu menerapkan sistem ini, namun dari segi pendapatan, terutama sekolah swasta, mengalami hambatan. Banyak orang tua siswa menunda pembayaran sekolah. Oleh karena itu, untuk merawat kualitas mutu pendidikan di tengah pandemi COVID-19, para pengelola sekolah swasta berharap, pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa biaya pendidikan secara konsisten. Bukan saja kepada siswa, bantuan serupa juga diharapkan dapat disalurkan kepada guru. Ketua PGRI Daerah Bali, Komang Arta Saputra, mengatakan, ujung tombak pembelajaran di tengah pandemi ini tentu tidak lepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah tidak hanya memastikan pembelajaran berjalan, namun juga memberi perhatian kepada para guru. Pemerintah tidak juga besar, tetapi apakah semua guru bisa mendapatkan atau sudah tersentuh dengan PLT ini, kami mohon kepada pemerintah supaya betul-betul data ini dapat diperlukan. Nah mungkin ada yang belum memperoleh, ya semuanya bagaimana kondisi ini sehingga mereka yang berhenti. Jadi yang perlu diberikan ini, saya mau tersentuh. Itu kondisi ini, ya semuanya, ya semuanya, ya semuanya, 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 ya semuanya. Ya ini nah, karena jadi tutorial pun kalau memang kita gak ngerti, ada tutorialnya lagi disiapkan. Sehingga bisa ngurang lagi, ngulang lagi. Jadi, ada satu hal yang memang sangat, ini juga dari guru-guru, respon yang bergiasa, jadi untuk bagaimana saling membantu berbagi, menginterkan proses pembelajaran. Dengan menerapkan sistem pembelajaran daring, guru juga harus dituntut lebih kreatif dalam mengajar. Penerapan protokol kesehatan masih tetap berjalan di dunia pendidikan. Menjaga jarang menggunakan masker dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir menjadi prioritas.